Menak Yakut Kolil Koumas menambahkan, pihaknya siap memberikan layanan kepada Jamaah Indonesia untuk beribadah tahun 1443H-2022M. Penegasan ini disampaikan menak usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana Bogor. Intinya, pemerintah sudah siap melayani Jamaah Haji, mulai dari berangkat hingga kembali ke tanah air, tegas menak Yakut Kolil Koumas di Istana Bogor, selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Rapat terbatas yang dilangsungkan di Istana Bogor bersama Presiden Jokowi Dodo, Jokowi ini untuk membahas tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah telah menyiapkan skemanya, termasuk penerapan protokol kesehatan yang mempersyaratkan vaksin. Jamaah tahun ini harus sudah vaksin lengkap atau minimal sudah dua kali. Kita sudah ikhtiarkan hal ini, sambung menak Yakut. Menurut menak, vaksin menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Ada dua ketentuan yang ditetapkan Arab Saudi. Pertama, haji tahun ini dilakukan dengan ketentuan untuk mereka yang berusia paling tinggi 65 tahun 0 bulan per tanggal 30 Juni tahun 2022 dan menerima vaksinasi lengkap COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi atau minimal sudah dua kali vaksin. Kedua, Jamaah yang berasal dari luar kerajaan juga wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!